Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Pemirsa TVMU yang kami hormati Salam pencerahan dari kami, DokterMU Pada hari ini kita berjumpa Dalam acara Al-Hikmah Pengkajian Kedokteran Islam Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Memahami bahwa musibah sakit adalah ujian Kehidupan sebenarnya adalah ujian Di sepanjang kehidupan, setiap jati diri kita Dimanapun kita berada Dan kapanpun waktunya Akan mendapat ujian Baik ujian berbentuk kesusahan Ataupun kesenangan Ujian kesusahan Misalnya, kelaparan, kemiskinan, kegagalan usaha Dan mendapat musibah Ujian kesenangan misalnya Kenikmatan, kepuasan, kemewahan Yang menarik kita simak adalah Bahwa kebanyakan manusia Menyikapi musibah dengan cara yang salah Apabila mereka mendapat musibah kesenangan Mereka mabuk diri Sehingga lepas kendali Mereka cenderung bermegah-megahan Bahkan tetap bermegahan Walaupun mendekati liang kubur Dalam firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surat At-Takasur Ayat 1 dan 2 Al-Hakumat Takasur Hatta Zurtumul Maqabir Memperingatkan Bahwa seharusnya Mereka bersyukur Dan mengabdi kepada Allah Melalui ibadah yang dilaksanakan Sebaliknya Apabila ditimpa musibah kesusahan Maka mereka lupa diri Sehingga Mengidap kegalauan hati Mereka mudah gelisah Cemas Takut Dan sikap emosional lainnya Sering kita lihat Apabila seorang Ditimpa musibah sakit Biasanya Gelisah Cemas Dan mengeluh Secara berlebih-lebihan Mereka tidak cerdas Dalam menghadapi musibah sakit ini Dan bingung mencari kesembuhan Padahal Seharusnya mereka bersabar Mengendalikan potensi jati diri Sehingga Tetap bijak Dalam menghadapi Masalah Dalam Al-Quran Dapat kita ketahui bahwa Kita manusia akan selalu mendapatkan ujian Kita diuji dengan yang baik Dan dengan yang buruk Kita akan diuji dengan kesenangan Dan kesusahan Dan ujian tersebut adalah Cobaan agar kita dapat Menuntun diri kita Agar kembali ke jalan yang benar Mari kita simak Siriman Allah Dalam surat Al-A'raf Ayat 168 Dan surat Al-Anbiya Ayat 35 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wabalawnahum bilhasanati wassayi'ati La'allahum yaraji'un Yang artinya Dan kami uji mereka Dengan yang baik Dan yang buruk Supaya mereka kembali Kepada kebenaran Al-Quran surat Al-A'raf Ayat 168 Dan selanjutnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kullu nafsin Dha'iqatul maut Wa nablukum Bisharri wal khayri fitnah Wa ilayna turaji'un Yang artinya Tiap-tiap jiwa Merasakan kematian Dan kami akan menguji kamu Dengan kesenangan dan kesusahan Sebagai cobaan Dan kepada kami Kamu dikembalikan Sadaqallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Al-Quran surat Al-Anbiya Ayat 35 Firman Allah ini Memberikan penjelasan kepada kita Bahwa musibah sakit Apakah berat atau ringan Adalah sebuah cobaan Atau peringatan Yang mengharuskan kita Untuk mengevaluasi Kesalahan-kesalahan Yang mungkin Telah kita perbuat sebelumnya Mungkin pola hidup kita Telah menyimpang Dari tuntunan yang benar Mungkin saja kita ceroboh Atau tidak disiplin Dalam kaedah-kaedah hidup sehat Oleh karena itu Kita harus menyadari Bahwa Kesalahan-kesalahan kita ini Yang seharusnya Kita mampu Membuat kebijakan yang strategik Agar tidak membuat Kesalahan itu berulang lagi Dan kita senantiasa Berupaya untuk memwujudkan Pola hidup yang kondusif Untuk kita Dan senantiasa kita Berhati-hati Serta penuh perhitungan Dalam menempuh kehidupan ini Inilah makna Bahwa kita kembali Ke azas kebenaran Benar dalam mencegah penyakit Dan juga benar Dalam menempuh pengobatan Pemirsa TV-mu yang berbahagia Semoga Tautum kali ini Bisa memberikan Manfaat kepada kita semua Mari kita tutup Dengan membacakan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Nasraminallah Wa fathum karib Wa bashiril mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallah Subhanakallah